Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menyediakan lapangan sepak bola Stadion Gelora Kieraha sebagai pusat lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan guna mengurai terjadinya penumpukan jamaah saat Salat Id di Masjid pada tanggal 13 Mei besok. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Solman menjelaskan pelaksanaan Salat Idul Fitriah dipusatkan di lapangan Gelora ini atas persetujuan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mengurai terjadi penumpukan jamaah di dalam masjid. Sebelumnya, tim Satgas COVID-19 Ternate juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat umum dan juga tempat pelaksanaan Salat nanti. Sementara itu, Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adib Rojikan meminta umat muslim agar tidak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan. Pawai takbiran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adib Rojikan meminta umat muslim agar tidak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan dan juga tempat umat muslim agar tidak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan dan juga tempat umat muslim agar tidak mengundang kerumunan. Gelora kiraha, supaya tidak semua orang berada di masjid raya ini atau masjid yang besar yang hari kota Ternate. Polda Maluku Utara dan jajaran telah menggelar personilnya di lapangan dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, baik terhadap pelanggaran protokol kesehatan maupun gangguan kapten. Terima kasih.